Oke selamat datang kembali di rest in peace kali ini bareng saya Amir Ror dan di episode seputar horror kali ini kita akan membahas tentang fenomena aneh yang terjadi di area pemakaman dari mulai makam yang meledak hingga makam yang mengeluarkan cairan seperti darah namun sebelum ke videonya saya ingin menyampaikan bahwa di dalam video ini tidak ada unsur menyinggung atau semacamnya namun hanya sekedar informasi terkait fenomena yang terjadi oke dan silahkan kalian nikmati videonya and welcome to my world yang pertama makam yang meledak sebuah makam salah satu warga di Tulung Agung tiba-tiba meledak di siang hari menurut informasinya makam itu adalah makam seorang perempuan yang bernama Ibu Rosiah dan sebelum meledaknya makam tersebut salah satu warga ada yang melihat seperti asap yang keluar dari kuburan itu dan katanya asapnya ini mengeluarkan bau seperti bau kayu cendana namun kejadian tersebut tidak dihiraukan oleh salah satu warga yang berada di sana lalu setelah keesokan harinya tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras dan ternyata suara ledakan tersebut itu berasal dari makam Ibu Rosiah karena dari ledakan tersebut makamnya ini menjadi berserakan serta tanahnya pun berhamburan keluar selamat menikmati selamat menikmati yang kedua makam berdarah sebuah peristiwa talazim ini berasal dari sebuah makam warga yang berada di balik papan yang dimana makam tersebut mengeluarkan cairan kental seperti darah dan berbau amis menurut penjaga makam setempat seminggu sebelum kejadian tersebut makam itu juga mengeluarkan cairan berwarna kuning dan belum bisa dipastikan cairan yang keluar dari makam tersebut itu darah atau bukan namun cukup mengerikan jika melihat fenomena seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masanya memang kerja masang-masang ini mas ya saya hari-hari disini mas ya waktu jadi amblas ini kan aku pasang sebelah gitu pertama kali amblasnya itu ya pertama kali amblas oke kasih mas ya nah kalau bapak cium juga pak membantarkan bau amis ini pak membantarkan bau amis pak ya yang ketiga jasad di luar makam fenomena aneh ini terjadi di salah satu pemakaman yang dimana terlihat jasad yang terbungkus oleh kain kafan berada di luar kuburan namun kejadian tersebut entah dari sebab apa yang mengakibatkan jasadnya bisa keluar dari liang lahat mungkin dari kalian jika ada yang tahu kebenaran dari video tersebut silahkan tulis di kolom komentar mana-mana di karna mana-mana di karna nanti nih harus ada yang disini gak jadi dilihat dalam ini benar-benar kalau di dalam itu emang ada gak peti berarti emang letak ya dia nih yang keempat makam terbakar fenomena menakutkan ini juga masih berasal dari area pemakaman yang dimana ketika jasad baru mau dipendam tiba-tiba terbakar api dan entah sebab apa dan kenapa sehingga jasadnya itu bisa terbakar oleh api lalu jasad yang berada di liang lahat itu pun segera ditutup oleh tanah supaya api cepat padam tidak terbakar oleh tanah Yang kelima, makam bergetar Salah satu makam yang berada di Tulung Agung ini juga sempat menggegerkan warga masyarakat Karena menurut informasi dan warga yang datang ke pemakaman tersebut Salah satu makam yang berada di pemakaman itu terlihat dan terasa seperti bergetar Dan banyak sekali warga masyarakat yang berdatangan untuk membuktikan akan kebenarannya Ada yang memegang batu nisan makam itu dan ada juga yang meletakkan air mineral di atas makam tersebut Terima kasih telah menonton! Dan itulah pembahasan tentang fenomena aneh yang terjadi di area pemakaman Mohon maaf bila ada informasi atau penyampaian yang kurang tepat terkait video-video tersebut Dan jika dari kalian ada yang mengetahui tentang fenomena-fenomena itu silahkan tulis di kolom komentar Oke cukup sekian saja untuk episode seputar horror kali ini Like, share, dan subscribe jika kalian menyukai dengan pembahasan video kali ini Dan tonton juga video-video horror lainnya di channel Rush in Peace Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!